Selamat datang. Pada malam hari ini kita akan coba saling berbagi pengalaman, saling sharing. Kehadiran saya di sini bukan sebagai narasumber, tapi mencoba kita mengakumulasi beberapa pengalaman dan bagaimana itu bisa kita saling menguatkan satu sama lain di era pandemi ini. Hadir juga pada awalnya sesi ini meskipun kita atur menjadi teman-teman untuk di KMK UNER, tapi akhirnya kita banyak teman yang ingin memanfaatkan, tapi bukan dari UNER saja atau alumni UNER, sehingga teman-teman bisa ikut memanfaatkan. Sambil teman-teman kita proloh di depan, kayaknya ada teman-teman yang, sorry, Kak Astrid yang tadi ada kuis, sudah bisa linknya sudah di-share belum ya? Oke, silahkan. Indi minta tolong share link ya. Ya, sudah saya share link, ada di grup WA, bisa dicek di grup WA, bisa dibuka linknya untuk mulai mengisi prites. Boleh tolong di-share juga di sini. Oke, saya share di chatroom ya. Terima kasih. Saat ini teman-teman pasti sedang mengisi quiz, tapi sambil jalan kita akan coba, kita masuk pelan-pelan ke materi. Seperti tadi yang diperkenalkan oleh Theo, kebetulan saya diminta berbagi di sesi yang pertama ini. Sebetulnya dengan ASI Pelago Scholar yang dirintis oleh Astrid, kita ada beberapa kegiatan dalam bulan Mei ini, terutama dalam kaitannya untuk kita melawan pandemi COVID-19. Ada rangkaian diskusi berseri dalam satu bulan ini, bulan Mei ini, yaitu kita mengambil topik strategi mengelola dampak COVID-19 terhadap kesehatan ekonomi keluarga dan masyarakat. Topik pertama sebagai pembuka, saya diminta untuk sharing di sini. Bagaimana kita menyiasati keuangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Sebetulnya tidak hanya soal keluarga, tapi juga ini terkait dengan keuangan pribadi juga. Jadi sebetulnya sah-sah saja kalau diantara teman-teman yang single atau yang jombler-jombler, alias jomblo-jomblo juga memiliki concern terhadap topik yang ini. Sesi berikutnya dalam bulan Mei ini juga kita akan mengajak Mas Ian Berlian Juveni dari Ekonomi Angkatan 96. Dia adalah Vice President Business Development dari PT RHB Securities, dan salah satu top facilitator di Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia. Mas Ian akan sharing mengenai bagaimana mengelola tabungan dan investasi di masa pandemi ini. Nah kita tahu bagaimana dinamika perekonomian saat ini sebagai dampak dari COVID-19, dan saya yakin itu juga akan berdampak bagi teman-teman yang mungkin punya rencana investasi atau sedang dalam posisi untuk melakukan investasi. Berikutnya, dalam sesi ketiga nanti Mas Filip yang sekarang berposisi di Ubud dari FISIP Angkatan 93 akan men-sharingkan mengenai bagaimana mengelola bisnis usaha di masa pandemi. Tentu dengan segala macam dinamikanya dan dampaknya, kondisi luar biasa pandemi COVID-19 ini memberikan, mendorong para pelaku usaha untuk membuat semacam bisnis strategi atau bisnis model yang baru dalam menghadapi bisnis. Hal ini tidak hanya berlaku untuk kalangan perusahaan yang sudah besar, tapi bisa jadi dari pelaku sektor usaha mikro ataupun usaha kecil juga harus mulai memikirkan itu. Saya melihat dari beberapa peserta kita ada juga para pelaku bisnis, teman-teman KMK yang masih berkuliah juga, saya lihat juga banyak yang mulai nyambi-nyambi bisnis. Itu adalah gambaran mengenai sesi serangkaian diskusi yang disajikan oleh teman-teman dari RGP Leggo Scholar bekerja sama dengan keluarga besar, keluarga besar KMK Santo Alisius Gonzaga Universitas Erlangga. Tidak hanya dari teman-teman yang sudah alumni, tapi juga merangkul teman-teman yang masih berkuliah saat ini. Sekitar 50 persen dari peserta diskusi kita pada malam hari ini adalah teman-teman kita yang masih berkuliah di kampus A, kampus B, dan kampus C. Selamat datang teman-teman yang sekarang eksis dan masih pegang nomor induk mahasiswa. Nomor induk saya 094-14526, disebut nomor aneh. Oh, lulus mas. Dan apa, Joshua juga ingat nomor induknya. Oke, saya Dito. Kebetulan saya masuk di Fakultas Ekonomi tahun 1994, kemudian lulus agak lama, tahun 2000. Saat ini saya hidup di Cimanggis, Depok, di Jakarta, sebagai profesional, tapi sebagai kegiatan sehari-hari. Yang lain ada dua kegiatan yang sedang saya concern pada saat ini. Yang pertama adalah saya dipercaya untuk mengelola Kredit Union atau Kooperasi Kredit Dian 42 yang berlokasi di Cimanggis, Depok. Hal kedua yang sedang saya kerjakan pada saat ini adalah bergabung dalam Gerakan Indonesia Perduli dan Bersatu. Ada Teo, ada Beni, ini yang juga terlibat dalam gerakan ini. Kami bekerjasama dengan Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Nahdlatul Ulama mendistribusikan bantuan kemanusiaan untuk para warga masyarakat yang terdampak COVID-19 di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Ada banyak teman-teman yang terlibat di sini, dan ada banyak juga teman-teman yang berkontribusi. Terima kasih atas kontribusi yang diberikan. Ini adalah foto kami berkeluarga. Saya dan anak-anak dan istri di Gua Maria Tritis, Desember akhir tahun lalu, Desember 2019. Pada saat kami habis Natalan terus kami refreshing dan siarah. Istri saya juga anak KMK juga dari Angkatan 95. Kalau semua sudah kenal, Alhamdulillah. Kalau belum kenal ya, saya kenalkan di sini fotonya. Oke, teman-teman, kita kalau bicara dalam kondisi kehidupan normal kita sehari-hari, setiap orang di antara kita, baik yang masih individu yang belum menikah, maupun pada saat akhirnya dia menikah, bekerja, dan usianya semakin bertambah, kita akan mengalami siklus yang kurang lebihnya dapat teman-teman melihat di layar. Itu di layar ada tulisan, please move this window, ada enggak? Ada ya? Ada ya? Di dalam tulisan ini, dalam visual ini, kita dapat terlihat ada siklus kehidupan dari manusia, mulai dari lahir, kemudian bersekolah, berkarir, dan seterusnya. Nah, siklus kehidupan ini dalam setiap tahapannya itu tentu saja ada implikasi-implikasinya. Implikasi ini bisa saja implikasi sosial maupun implikasi ekonomi. Dan disitulah kita sebagai manusia diminta untuk bagaimana kita, dalam setiap tahapan kehidupan itu juga ada implikasi finansialnya. Contoh, ketika manusia memasuki usia 20 menjelang 30, ini biasanya teman-teman yang baru lulus kuliah, dia akan memulai karirnya. Pada saat memulai karirnya, dia juga akan mulai didatengin oleh para pujaan hati, para calon mertua, dan dia akan berbicara, kapan lu ngawinin anak gua? Nah, disitulah pada akhirnya terjadi proses merit menikah, kemudian berkeluarga, membangun keluarga, membangun karir. Disitulah teman-teman juga berhadapan misalnya bagaimana harus punya rumah, bagaimana harus punya kendaraan, bagaimana kita bisa tetap membantu orang tua dalam kondisi bekerja misalnya. Ini adalah siklus keuangan yang dihadapi oleh manusia seiring dengan perjalanan dia, perjalanan usia. Bukan suatu rumus yang bagus, tapi berdasarkan pengamatan, ini saya kutip dari finansial.com. Nah, ini bisa menjadi gambaran. Nah, dalam kondisi normal seperti ini, orang akan mengalami puncak karir, puncak ekonominya itu rata-rata dalam fase keluarga mapan di antara usia 50-an awal. Kemudian, kalau bisa lebih awal tentu lebih baik. Nah, namun apa yang terjadi ketika sekarang kita dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19. Nah, dalam kondisi COVID-19 ini, tentu saja kita melihat berapa sih secara medis yang terdampak. Ini status per hari ini, 1 Mei 2020. Memang angka yang sembuh juga meningkat, namun angka yang meninggal juga meningkat. Saya sudah memasuki tujuh minggu working from home, ternyata juga challenging juga working from home, apalagi dalam kondisi krisis seperti ini. Ini sekedar gambaran sama dengan yang tadi, pemerintah sudah melakukan intervensi apa dalam aspek COVID-19 ini. Nah, ini juga bisa menjadi pegangan buat kita, untuk kita memikirkan apa yang harus kita lakukan. Lalu, apa dampaknya secara ekonomi COVID-19 ini? Tentu itu juga menjadi pertimbangan buat kita. Kita perlu melihat ketika kita menyatakan terjadi pandemi COVID-19 ini, itu adalah sebuah kondisi berisiko yang harus kita pertimbangkan, apa dampaknya ketika itu terjadi dan menimpa kita. Dampaknya bisa macam-macam, tidak hanya soal kesehatan. Ada enggak yang kita harus merelakan pekerjaan kita di putus? Ada enggak yang kita harus merelakan saudara kita, anggota keluarga kita, atau sahabat-sahabat kita untuk pada akhirnya harus meninggal? Ada enggak yang selama kondisi ini misalnya dia stres, dia harus mengeluarkan banyak biaya untuk berobat? Nah, saya kira hal-hal ini yang perlu menjadi perhatian, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga dari sisi kita, sebagai pribadi atau sebagai individu, kita punya program tentang apa yang harus kita lakukan untuk menyiasati dampak yang mungkin terjadi di diri kita. Dikatakan dampak itu terjadi, tapi harus kita antisipasi. Bagaimana menyiasati risiko dan dampak, kita berpikir bagaimana jika itu belum terjadi, dan bagaimana sesudah kondisi pandemi itu terjadi. Dalam kondisi yang sudah terjadi pada saat ini, saya kira yang bisa kita lakukan, itu ada beberapa poin yang saya share, misalnya kita mematuhi instruksi pemerintah untuk physical distancing, kemudian PSBB, kemudian tidak mudik, lalu jika ada gejala-gejala yang mencurigakan, segera periksa ke dokter. Tapi kalau toh masih sehat, masih bisa beraktivitas, lakukan olahraga secara rutin, makan makanan sehat, sediakan vitamin dan alat-alat, move on tidak sekedar kita berpikir bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri, tapi kita juga berpikir bahwa apa yang kita hadapi, kondisi yang kita hadapi pada saat ini, itu baru bisa kita overcome atau melaluinya, apabila kita tidak berpikir sebagai saya, tapi kita berpikirnya sebagai kami. Jadi, perlu buat kita untuk memiliki concern, kiri kanan kita bagaimana, bantu sesama yang membutuhkan. Sekecil apapun itu tentu berarti. Yang perlu dilakukan dalam kondisi hari ini, saya yakin teman-teman memiliki tabungan, memiliki pemasukan dari penghasilan, nah yang perlu dicek adalah bagaimana kita mereview anggaran keuangan keluarga atau anggaran keuangan pribadi. Apakah dengan kondisi seperti ini, kita perlu melakukan adjustment, kita perlu melakukan penyesuaian, bahkan bisa jadi penyesuaian yang radikal, karena apa? Karena ada beberapa pengeluaran yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya terus harus dipikirkan. Bayangkan seandainya saya, seorang profesional yang bekerja, tiba-tiba saya harus working from home. Memang secara pengeluaran untuk uang transportasi mungkin berkurang atau menjadi nol. Tapi yang tadinya di rumah itu hanya ada dua orang, misalnya tiga orang yang makan full di rumah, sementara satu orang selalu makan di luar, sekarang empat hari makan di rumah, empat orang makan di rumah semua full. Biaya untuk anggaran kebutuhan konsumsi sehari-hari itu juga bisa meningkat. Kemudian dalam konteks berbelanja, sangat penting bagi kita untuk tidak melakukan panic buying, atau kita berbelanja karena panic, mengumpulkan logistik sebanyak-banyaknya, ngantri di hypermarket atau di pasar, supaya bisa mengumpulkan bahan-bahan selama kurang lebih satu bulan, saya kira itu tidak wise. yang penting adalah bagaimana kita berbelanja secara bijak dan menunda pengeluaran-pengeluaran yang prioritasnya bisa kita turunkan. Satu hal yang juga penting adalah menyiagakan dana cadangan. Dana cadangan untuk apa? Nah, bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit, tapi tidak punya uang, minta tolong sama kita. Nah, suatu saat hal itu bisa terjadi. Bagi teman-teman yang memiliki status, kalau punya motor atau punya mobil, bunyi klaksunnya, didit, 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 artinya ngambilnya secara kredit. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa jadi, pemasukan berkurang, bisa jadi omset usaha berkurang, sehingga ketas diandana untuk melakukan angsuran, itu juga akan menyusut. Nah, dalam kondisi seperti ini, mungkinkah kita melakukan pre-financing pinjaman, pre-financing kredit. Misalnya datang ke lembaga yang memberikan pinjaman, melakukan negosiasi untuk tenor pinjaman, atau melakukan negosiasi untuk pokok pinjaman atau bunga pinjaman. Hal itu bisa dilakukan. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang bisa kita lakukan dalam kondisi hari ini. Nah, pertanyaannya untuk mempersiapkan kondisi seperti ini hari ini, tentu ada hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelumnya. Kalau toh itu sudah dipersiapkan, saya kira itu bagus. Tapi kalau toh belum dipersiapkan, saya kira beberapa poin yang akan saya sampaikan berikutnya bisa menjadi catatan untuk menjadi lesson learned buat kita semua, yang sengaja kita sharing di sini, supaya kita saling melengkapi. Nanti jika ada teman-teman yang memiliki masukan, silakan, please feel free untuk join the discussion, dan share kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat ketahanan kita sebagai ekonomi keluarga. Jangan sampai ketika terjadi kondisi pandemi, bencana, atau hal-hal yang lainnya, yang sifatnya memiliki dampak secara sosial, ekonomi, kesehatan, itu kita berada dalam kondisi yang tidak well prepared. Kita tidak siap. Nah, kita mencoba untuk selalu siap, siaga dalam kondisi seperti-seperti ini. Mengapa? Ini adalah tujuan ketika topik besar dengan serangkaian diskusi dengan Archipelago Scholar ini, bagaimana kita membangun resiliensi ekonomi keluarga sebagai bagian dari kesiap-siagaan untuk menghadapi kondisi yang tidak diharapkan, seperti bencana, seperti pandemi yang kita hadapi saat ini. Nah, tentu saja ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan, sesudah kita menganalisis apa risikonya, apa dampaknya bagi individu ataupun keluarga. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan sharing dari saya, silakan teman-teman tuliskan di chat room Zoom ini, supaya nanti Kak Teo sebagai moderator dan Kak Indi bisa membantu untuk memberikan bidding. Nanti kita akan mencoba berdiskusi sesudah slide ini kelar. Apa yang kita lakukan pertama-tama pada saat... Mau dibutuh dulu, Joss? Saya balik lagi deh. Nanti PDF-nya dibagi kok lewat WA Group dan lewat Zoom, kalau memungkinkan. Apa yang kita lakukan untuk membangun resiliensi ekonomi, ekonomi keluarga maupun ekonomi individu, pribadi, pertama-tama dalam kondisi kita perekonomian sedang digoyang seperti ini, kita diharapkan untuk bersikap tenang, berpikir jernih dalam segala situasi, mampu menganalisis dan mempertimbangkan, dan kita berpikir bagaimana risiko yang kemungkinan atau potensial terjadi, itu bisa kita antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya. Apa program yang harus dilakukan? Program apa? Nah, itu sesudah kita mempertimbangkan beberapa opsi, tentu kita perlu mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat bisa diambil ketika kita bersikap tenang. Nah, ada beberapa program yang mungkin kita lakukan terkait dengan penguatan keuangan keluarga. Sesudah kita bersikap tenang, saya akan masuk ke slide berikutnya mengenai bagaimana kita sudah memiliki dana kesehatan. Dalam anggaran keuangan keluarga, baik secara pribadi maupun individu, memiliki dana kesehatan merupakan sesuatu hal yang krusial sifatnya. Karena apa? Salah satu resiko manusia adalah ketika dia bekerja, dia kuliah, suatu saat dia sakit. Yang kos-kosan, anak kos, punya cadangan enggak? Atau harus WA dulu ke orang tuanya untuk bisa, Pak, tolong dong, transprin dong, saya mau ke dokter nih. Untuk yang bekerja tentu tidak ada masalah. Karena apa? Bisa jadi mereka punya asuransi atau dana kesehatan dari kantornya. Tapi yang terpenting adalah memproyeksikan kebutuhannya. Saya sebagai seorang single atau saya sebagai seorang bapak dengan satu orang istri, dengan dua orang anak. Tentu implikasinya beda nominal yang harus dialokasikan dari pengajilan bulanan. Nah, di sini yang kita harus pertimbangkan, berapa? Apa kondisi paling minimal yang bisa terjadi ketika, misalnya salah satu anak saya harus saya bawa ke dokter bulan ini. Misalnya dalam kondisi normal, bukan kondisi pandemi. Berapa sih biaya ke dokter sekali periksa, kalau itu hanya flu doang? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi bahwa seringkali jatuh sakit, atau seringkali masuk angin, misalnya seperti itu, tentu kita harus aware terhadap kondisi tubuh kita sendiri. Hanya diri kita sendirilah yang paling mengetahui kondisi atau sistem imunitas tubuh kita. Rutin memeriksakan diri dengan medical check-up, itu bisa menjadi salah satu pendekatan. Kemudian yang perlu dilakukan secara pribadi adalah membiasakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang yang sedang dikapanjakan adalah CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, ini juga salah satu aktiviti yang tergolong dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, berikutnya selain memiliki dana cadangan, saya kira kita juga perlu, sorry, selain memiliki dana kesehatan, saya kira kita juga perlu memiliki apa yang disebut dengan dana cadangan. Dana cadangan merupakan pos pengeluaran keuangan yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan darurat. Bisa jadi ini bukan dana kesehatan yang sudah kita plottingkan, tapi ini untuk memikirkan kondisi yang lebih besar lagi, yang berdampak lebih besar lagi. Kalau dana kesehatan yang sifatnya rutin, bisa jadi dana cadangan ini sifatnya jauh lebih besar, risikonya lebih besar. Nah, yang perlu dilakukan, kalau selain dana kesehatan, dana cadangan juga perlu ditabung secara rutin, meskipun dia dipisahkan dari pos operasional. Kalau dana kesehatan tadi bisa jadi masuk dalam pos operasional rutin bulanan, dana cadangan ini kita perlu alokasikan dan simpan di suatu tempat, bukan suatu tempat, bisa jadi suatu rekening, bisa jadi suatu berangkas, yang aman sih simpan di rekening. Tapi dipisahkan dari rekening yang kita gunakan untuk operasional sehari-hari. Kenapa? Kalau dicampur dengan rekening operasional sehari-hari, kuatirnya nanti ikut kepake juga. Tidak ada duit, dikit-dikit kita ambil dari pos yang ini. Tidak ada duit, dikit-dikit kita ambil pos yang ini. Akibatnya yang harusnya bisa terkumpul malah ini kehabisan di akhir bulan. Nah, ini risk-rekening. Jadi yang pertama tadi adalah dana kesehatan, yang kedua adalah dana cadangan. Nah, hal lain yang mungkin perlu kita bisa lakukan adalah, satu, mentransfer resiko. Mentransfer resiko artinya apa? Ketika kita mentransfer resiko, kita perlu tahu resiko potensial apa yang memiliki dampak bagi keuangan keluarga. Biasanya, misalnya contoh, seorang bapak yang menjadi penyangga ekonomi utama keluarga, suatu saat dia mengalami kecelakaan. Ketika dia mengalami kecelakaan, dia tidak bisa melakukan pekerjaannya 100% secara utuh. Pertanyaannya, apakah perusahaan memberikan full salary seperti yang bapak itu sebelumnya ketika masih sehat, ataukah ada pemotongan. Nah, ketika terjadi demikian, apa dampaknya bagi keuangan keluarga? Ataupun dalam kondisi yang lebih parah, ketika dia harus mengalami layoff atau di PHK, apa dampaknya bagi keuangan keluarga? Ketika seorang bapak misalnya meninggal, sementara anak-anaknya masih membutuhkan biaya untuk menamatkan pendidikannya, kira-kira apa yang dilakukan? Dalam kondisi seperti ini, kita perlu mentransfer resiko. Produk yang bisa, produk atau program keuangan yang bisa kita jadikan sandaran untuk transfer resiko ini, contohnya berupa asuransi. Makanya ketika teman-teman memiliki asuransi, dengan premi yang kecil-kecil itu tetap bermanfaat. Tinggal dipilih. Resiko apa yang kemungkinan terjadi pada diri kita selaku sumber ekonomi keluarga atau kita sumber ekonomi pribadi. Ada BPJS, itu juga tergolong dalam bentuk microinsurance. Kemudian kalau teman-teman digerakan komerasi kredit atau kredit union, mungkin kenal dengan sebutan DAPRMA, dana perlindungan bersama, yang bisa meng-cover simpanan ataupun pinjaman ketika anggota yang bersangkutan meninggal. Apakah ahli warisnya akan ketiban, jadi menanggung sisa hutang yang dari orang tuanya atau dari anggota sebelumnya, itu tentu kita tidak menginginkan. Nah, kalau kita di gereja, di lingkungan, ataupun di lingkungan masjid misalnya, itu ada yang namanya Pak Guyuban Duka. Misalnya PDKY, Pak Guyuban Duka Yosef Arimatia. Pak Guyuban Duka Kematian Yosef Arimatia. Itu kalau di paroki saya misalnya. Di tempat yang lain mungkin istilahnya berbeda. Atau di Surabaya terkenal dengan istilah Sinoman. Ada iuran rutin tiap bulan yang bisa kita setorkan ke yayasan atau ke pengelola dana ini, sehingga pada saat nanti misalnya kita meninggal, maka seluruh kepengurusan mulai pengemampaman sampai dengan rumah sakit itu diuruskan oleh mereka. Paket untuk meninggal itu setara dengan 5,5 sampai 6 juta kalau di sekitar tempat saya ini. Kecuali itu dengan standar yang sangat-sangat standar, kecuali kita membutuhkan misalnya kafin atau peti-mati yang ukurannya atau bentuknya lebih cakep, tentu saja ada yang lebih. Atau kita ingin dimakamkan di taman pemakaman umum, tapi posisinya agak dekat dengan jalan. Itu tentu saja implikasinya akan, biayanya akan lebih banyak. Di beberapa kooperasi kredit, kredit union, ada teman-teman dari kredit union di sini, ada yang memiliki produk dana solidaritas atau dana duka. Yang ini diberikan kepada anggota yang bisa jadi meninggal atau bisa jadi sakit, tergantung pada program di tiap kredit union primer yang dikelola. Ada Mas Heru yang dari Sawiran, ada Mas Peter Medantara dari Prima Dana Arta, Mbak Egi dari Dian Padua, dan Sisi dari Takerah yang bisa cerita. Dan kalau mentransfer resiko ini, teman-teman juga bisa belajar ke yang menguasai tentang dunia asuransi, sehingga bisa menjelaskan. Di sini ada Mas Andre yang bisa share soal itu nanti. Selanjutnya mengenai investasi berjangka. Emang investasi dibutuhkan pada saat kondisi seperti ini. Investasi dengan tabungan yang membedakan adalah ketika tabungan itu kita mencari nilai yang kita, manfaatnya kita berusaha serap secara bulanan, investasi lebih ke arah nilai yang jangkanya lebih panjang. Tapi bukan tidak mungkin dalam kondisi-kondisi seperti ini, misalnya kita, penghasilan kita berkurang atau apa, ada yang mau tidak mau harus kita ambil. Tapi kalau boleh saya menyarankan, yang namanya asuransi tetap harus on track pada perencanaan. Karena misalnya targetnya, kita mau investasikan ini 5 tahun ke depan untuk biaya anak saya masuk SMA. Oke, let's try to stick on the plan. Jadi, coba supaya ini tetap bisa direncanakan tanpa harus diambil. Nah, tapi kalau toh harus diambil, ya kita harus mempertimbangkan dampaknya bagaimana terhadap pemasukan kita. Sama saja ketika kita bicara investasi, ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka menengah, dan jangka panjang. Tergantung pada kesiapan kita untuk mengendalir resiko investasi itu. Resiko ini berupa naik atau turunnya nilai investasi yang ada atau yang kita miliki. Beberapa contoh investasi, misalnya deposito ini bisa kita kategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan investasi jangka menengah ada reksadana, kemudian investasi jangka panjang, misalnya kita bisa bermain falas atau saham. Saya pernah mengalami pengalaman pada saat waktu itu menjelang kelahiran anak saya yang kedua. Pada saat itu, saya juga terlibat dalam komunitas investasi falas. Mas Ian waktu itu koordinatornya. Mas Ian akan menjadi narasumber di sesi berikutnya. Saya mau tidak mau harus menarik investasi itu. Karena pada saat itu ada kebutuhan dana yang mendesak. Sementara dana di sisi yang lain belum prepared, belum siap. Mau enggak mau saya harus tarik itu. Tentu saja ada konsekuensinya. Capital gain yang harusnya saya proles, saya harus merelakan itu. Bentuk lain investasi, misalnya bisa jadi dalam bentuk properti, tanah, rumah. Barang antik juga bisa masuk kategori investasi. Tergantung, ini komunitasnya tentu berbeda. Tanaman pun juga bisa masuk kategori investasi. Nanti kalau bicara soal investasi di bidang tanaman, itu ada Mas Danang dari Malang yang bisa cerita. Kalau saya nanam pohon sengon, yang tumbuh dewasanya dalam waktu 10 tahun, dan pada saat tumbuh dewasa, nilainya misalnya satu batang isinya, nilainya 40 juta, saya akan nanam tahun ini, dan 10 tahun lagi pada saat pohon itu bernilai 10 juta, itu adalah untuk biaya anak saya masuk, misalnya masuk SMA misalnya, 10 tahun lagi. Bayangkan kalau untuk biaya anak saya masuk sekolah, Fakultas Kedokteran Umum NER, berapa ratus juta sekarang? Berapa banyak pohon sengon yang harus saya tanam? Itu bisa mulai direncanakan mulai dari sekarang. Nah itu sebagai gambaran. Nah berikutnya yang perlu juga kita menjadi pertimbangan, apakah kita sebagai seorang individu atau sebagai keluarga, itu memiliki sumber penghasilan yang tunggal, atau berganda, atau lebih dari satu. Ketika kita memiliki sumber penghasilan hanya satu saja, itu tentu saja risikonya akan lebih besar daripada kita yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu. Biasanya kawan-kawan yang berprofesi sebagai pekerja kantoran, atau pekerja di industri, mereka juga berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya memiliki penghasilan, selain dari tabungan, investasi, saya juga punya bisnis pendukung. Bisnis pendukung yang seperti apa? Bisnis pendukung yang bisa dilakukan dari rumah, misalnya. Dalam kondisi kita sekarang, misalnya, kita kan hidup di zaman now. Zaman now itu singkatannya N-O-W, Nang-O-Mah-Wai. Nah, bisnis pun juga kita lakukan secara now juga, Nang-O-Mah-Wai. Ya apa caranya? Bisnis itu bisa dilakukan di rumah. Nang-O-Mah-Wai, buka internet, terus payu, barangnya. Biasanya bisnis yang seperti ini ini, bisnis distribusi, distributor. Nah, itu paling banyak added value yang diperoleh oleh distributor daripada produsennya. Nah, apa yang diperlukan untuk kita bisa eksis dengan bisnis ini, antara lain dukungan dari keluarga. Itu terpenting dan terutama. Nah, sesudah itu kita bicara soal pasar, dan kita bicara soal resource. Nah, di sini kita akan berdinamika dengan pengalaman-pengalaman. Bagaimana kita memaintain customer, dari yang hanya buyer menjadi customer, bagaimana kita maintain, bagaimana memaintainnya dalam sebuah komunitas, misalnya. Bagaimana menjalin hubungan dengan komunitas customer kita, meskipun kondisinya dalam kondisi pandemi yang kita nggak boleh keluar kemana-mana. WhatsApp group cukup, Instagram cukup. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan strateginya, bisnis di jaman now, Nangomahwai. Nah, Mas Filip dalam sesi ketiga juga akan memperdalam mengenai topik ini. Mas Filip juga hadir, dia dari posisinya ada di Ubud, Bali, sebagai pendamping untuk komunitas UKM Digital yang ada di sana. Nah, saya kira dengan gambaran beberapa hal ini, teman-teman yang lain yang hadir di sini juga bisa menambahkan saling sharing dari materi yang apa, pengalaman teman-teman masing-masing. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman juga bisa menuliskannya di dalam message chat, supaya nanti bisa menjadi bahasan kita bersama. Kenapa dituliskan dalam chat room? Kalau kita langsung bertanya secara verbal di sini, sementara jumlah peserta yang banyak, maka kita, diskusinya bisa jadi tidak efektif dan akan cukup panjang. Nah, kita mencoba mengefektifkan waktu dan resource yang ada. Nah, satu hal yang perlu kita perhitungkan adalah ketika kondisi pandemi ini berjalannya cukup lama, maka salah satu resiko yang kita pertimbangkan adalah adanya kemungkinan menipisnya sumber daya pangan di sekitar kita. Orang akan kesulitan cari makan, orang kesulitan cari beras, sementara semua orang masih bergantung sama yang namanya beras. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan cadangan pangan untuk kondisi yang tidak diharapkan? Nah, kalau di masa lalu secara tradisional di desa-desa di Indonesia, itu kebanyakan kita melakukan dengan pola atau model lumbung pangan. Di beberapa masyarakat menerapkan model jimpitan. Jimpitan artinya setiap hari menyediakan satu gelas, dikumpulkan, lalu suatu saat diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Atau suatu saat kita sharing, kalau misalnya di daerah berdesaan, misalnya sharing, oke, ini lumbung ini kita kumpulkan, kita secure supaya nantinya kita akan bisa gunakan itu di masa pacaklik pada saat sawah tidak menghasilkan. Nah, hal-hal seperti ini perlu diaktifasi. Bagaimana dengan yang ada di daerah perkotaan atau di daerah urban, misalnya? Apakah, ya kita kan enggak punya lumbung. Nah, bisa saja kita melakukan tanpa kita terjebak dalam perilaku menimbun. Hal-hal seperti ini bisa difasilitasi misalnya oleh teman-teman di kredit union atau kooperasi ketika mencoba misalnya secara kolektif nantinya ada iuran-iuran khusus yang dikondisikan untuk kondisi-kondisi yang darurat seperti ini. Suatu saat itu bisa diakses ketika dalam kondisi yang disepakati bersama. Pada akhirnya, saya mengajak teman-teman semua untuk kita mencoba belajar dari semut. Ini rada alkitabiah, karena di Amsal 6, ayat 6-11 itu berbicara bagaimana kita harus belajar dari semut yang sebelum masa krisis datang, dia mengumpulkan bahan pangan, dia mengumpulkan makanan, disimpan di rumahnya, sehingga pada saat terjadi musim hujan, pada saat dia tidak bisa keluar kemana-mana, dia bisa memanfaatkan itu. Nah, apa yang kita lakukan dengan pengelolaan keuangan keluarga, pengelolaan ekonomi keluarga pada saat kondisi pandemi ini, itu akan menjadi lebih bermakna ketika kita belajar dari semut pola-pola seperti ini. bagaimana kita secara rajin misalnya mengumpulkan, misalnya, yang sederhana, menyetor iuran BPJS atau premi asuransi secara rutin. Karena pada suatu saat, pada saat kita membutuhkan, kita mengaksesnya akan mudah. Tapi ketika kita tidak melakukan itu secara rutin, suatu saat kita membutuhkan akan kesulitan. contoh paguyuban duka atau sinoman, iurannya mungkin hanya 10.000-20.000 per bulan. Tapi pada saat ada anggota keluarga yang meninggal, saya yakin itu akan di-cover seluruhnya, 5 juta atau 6 juta. Tapi pada saat anggota keluarga meninggal, tapi iuran kita misalnya nunggak 3 atau 4 bulan, itu akan menjadi pertanyaan. Tergantung ketua lingkungannya. Pengalaman saya, saya 2 periode menjadi ketua lingkungan, saya menyiasati itu. Karena apa? Kalau memang anggota dalam satu tahun ada yang belum lunas, tak lunasi pakai kas lingkungan. Supaya apa? Pada saat terjadi sesuatu, lingkungan tidak kedodoran, mereka merespon. Nah, ini sangat tergantung dari pola-pola atau bagaimana fleksibilitas kita menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Starting-nya selalu dari satu hal. Mulailah dengan perencanaan keuangan keluarga. Atau kalau dalam teman-teman yang masih belum married, masih single, mulailah dari perencanaan keuangan individual. Kan sama, setiap orang yang single maupun yang married, itu harus punya pengeluaran, pasti akan punya pengeluaran. Pasti punya pemasukan, entah itu dari kiriman orang tua, entah itu dari bisnis, entah itu dari gajinya. Nah, bagaimana kita selalu bisa wise dalam menerapkan itu, mengelola itu. Tentu start-nya dari perencanaan keuangan. Dan apapun yang sudah kita lakukan, lakukan secara maksimal. Do your best and God will do the rest. Serahkan segala kekhawatiran pada Tuhan, karena Ia yang akan memelihara kita. Saya kira itu menjadi slide terakhir yang bisa saya sharingkan. Terima kasih teman-teman dari RCP Labu Scholar yang bisa memfasilitasi sharing ini, dan kita ketemu semua dengan teman-teman yang lain untuk saling menguatkan, saling berbagi pengalaman dalam kondisi pandemi ini. Terima kasih teman-teman, dan mari kita tepuk tangan secara virtual. Pakai tangan yang begini. Yang pertama adalah dari Jonas Breisman atau Mas Oni. Tanya tentang resiliensi. Oh iya, teman-teman setelah ada dalam sesi tanya-jawab ini, Kak Indi akan memberikan post-test ya. Bisa tolong nanti dibantu isi post-testnya, sehingga nanti saat ada tanya-jawab, akan setelah sesi ini selesai, akan tahu siapa yang akan dapat dot price-nya. Dot price-nya ada berapa sih? Top price-nya rahasia, Mas. Oh ada satu. Oh satu. Mas Dodot, sepuluh dong. Oke, ada beberapa pertanyaan Mas Dito, minta tolong dijawab dari Mas Jonas Breisman. Sorry-sorry, itu yang kuis bisa dilakukan sekarang. Bisa. Mbak, Kak Indi akan segera share di grup. Iya, sudah saya share di grup, sudah bisa dicek untuk kuisnya. Sudah di-share grupnya, pertanyaannya minta tahu teman-teman yang ikut malam ini bisa diisi ya. Iya. Oke. Resiliensi itu apa? Pertanyaan dari ONI, sama dana kesehatan dan cadangan berapa persen dari pendapatan? Mau dijawab ini dulu apa dibacakan semua, Mas Dito? Berapa banyak? Ada empat. Ya, langsung aja dulu semua. Semua ya. Lalu Mas Henry tanya nih, bagaimana di situasi seperti ini masih bisa sedekah? Penting diperhatikan atau bagaimana? Yang perpuluhan. Lalu Mas Filip juga bilang, terus dalam tanda kutip juga bertanya, mungkin nanti bisa bantu, nanti Mas Filip bisa sharing juga. Ini penuhkah dalam saat-saat seperti ini memperkenalkan tentang urban farming. Tentang apa? Sorry. Urban farming. Urban farming. Satu lagi dari Mas Yustinus, Lumbung Desa benar bagaimana aplikasinya. Lalu juga ada dari Mas Danang, dia mungkin nanti akan ada session sharing dari Mas Danang tentang kegiatannya dia, tentang apa? Tani tadi kalau nggak salah. Tentang Tani. Yang empat pertanyaan dulu, minta tolong. Nah ini ada lagi nih dari Mas Gayu. Satu lagi ya Mas, jadi lima ya pertanyaannya. Itu Mbak Ayu itu. Oh Mbak Ayu. Gayu itu mesti Ayu. Bagaimana cara merencanakan keuangan dengan kondisi berada pada generasi sandwich? Generasi sandwichnya maksudnya empat puluhan ya Mas ya? Punya anak, juga masih punya orang tua. Enggak. Itu bukan sandwich, itu generasi kopi letak gitu. Jadi kopinya sudah putak, kalau generasi sandwich itu masih fresh gitu. Oke, saya coba menjawab beberapa pertanyaan. Bukan karena saya sok teu, tapi karena ya, mencoba men-sharing saja. Apa yang disebut dengan resiliensi? Mas Filip, kalau saya kurang lengkap, nanti silakan dilengkapi ya. Ini Mas Filip kan pengalaman di disaster risk reduction. enggak kelihatan orangnya. Oh, kelihatan di bawah. Oh ya. Oke, engage commander. Ya, resiliensi itu artinya ketangguhan. Ketangguhan individu, keluarga, atau komunitas dalam menghadapi kondisi yang berdampak, khususnya dampaknya negatif terhadap individu, komunitas, atau keluarga tersebut. Istilah ini kebanyakan digunakan oleh teman-teman pegiat pengurangan risiko bencana, PRB, atau disaster risk reduction. Nah, bagaimana kita bisa membangun resiliensi itu? Pertama-tama, seperti proses yang kita lakukan tadi, kita mencoba menganalisis apa risk event yang terjadi, terus bagaimana dampaknya terhadap diri kita, komunitas kita, keluarga, atau masyarakat kita. Dari situ kita bisa menyusun, oke, kalau memang dampaknya seperti itu, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memitigasi atau mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak diharapkan. Itu yang kita lakukan. Misalnya, kalau dengan tadi, ada program dana kesehatan, program dana cadangan, program dana risiko, kemudian asuransi, dan lain-lain. Mas Milib, kalau saya, jawabannya betul, tolong acungi jempol. Oke, terima kasih. Nanti silakan menambahkan, Mas Milib. Kemudian, dana cadangan dengan dana kesehatan, itu berapa porsinya? Kalau secara logika, sebetulnya tidak ada patokan. Ini ONI ya, ONI di Malang. Salam buat Pak Purwadi, Bapak Murtuanya yang terhormat, aktivis di Kekuskupan Banjarmasin. dana cadangan dan dana kesehatan. Tidak ada rumus khusus yang menyatakan berapa proporsinya. Ada yang bilang, misalnya, kita pertama-tama ngomong dana kesehatan dulu. Dana kesehatan, kita lihat sih kondisi yang paling terjadi di kondisi keluarga kita sehari-hari itu seperti apa. Rajin enggak berolahraga, rajin enggak memelihara kesehatan. Kalau rajin, logikanya, risiko itu akan semakin kecil terkena penyakit. ketika semakin kecil peluang risikonya semakin kecil terkena penyakit, maka peluang untuk mengeluarkan biaya lebih besar pun juga semakin kecil. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, porsinya saya kira tadi misalnya gini, sakit apa sih yang paling berat yang dihadapi dalam kondisi di pengeluaran bulanan kita paling banter sakit batuk pilek dibawa ke dokter paling biayanya antara Rp80.000 sampai Rp120.000. Oke, kita cadangkan. Rp120.000 satu orang. Rp120.000 kalikan anggota keluarga empat orang misalnya. Satu orang ayah, satu orang istri, dua orang anak. Rp480.000 misalnya seperti itu. Nah, mungkin kita perlu cadangkan seperti itu. Sementara, kalau Anda adalah karyawan yang ada di perusahaan, tentu saja hal ini pakai sistem reimburse biasanya. Keluarkan dulu, kemudian ditagihkan ke kantor. Apakah di cover 100% atau 80% yaitu rejeki-rejekian. Bagaimana dengan dana cadangan? Berapa yang dibutuhkan? Tidak ada rumusan. Tapi yang perlu kita pertimbangkan adalah aspek risiko apa yang mungkin terjadi pada diri si sumber ekonomi keluarga. Misalnya kalau risiko saya di PHK misalnya. Saya di PHK dengan kondisi seperti ini. sampai berapa lama saya bisa menemukan pekerjaan kembali. Misalnya kalau saya mengandalkan bekerja kepada orang lain. Bekerja di perusahaan misalnya. Nah, itu yang bisa kita ikut. Kalau misalnya pengeluaran saya, saya membutuhkan waktu 3 bulan buat nyari pekerjaan lagi dan pengeluaran biaya hidup saya selama 3 bulan itu misalnya dengan 1 anak, eh sorry, dengan 2 anak dan 1 istri dan saya, itu butuh misalnya 5 juta tiap bulan. Berarti kita perlu mempersiapkan 5 juta kali 3 bulan. Itu logika sederhananya seperti itu. Tapi apakah harus terpenuhi seperti itu? Yaitu proses ikhtiar dan usaha kita. Mas Hendri, bagaimana dengan situasi sedekah dalam kondisi seperti ini? Saya yang paling ingat ajarannya dari orang tua saya dalam kondisi apapun kita tetap berbuat baik. Apapun yang terjadi tetaplah berbuat baik. Itu quotes dari Mother Teresa yang paling saya ingat. Dalam kondisi kamu masih kondisi berkekurangan, masih ada yang jauh lebih berkekurangan lagi. Dalam kondisi kamu sedang dipaksa dimarai atau di apa. Seperti ajaran Katolik mengajarkan kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan. Ajaran cinta kasih kita aktualisasikan di sini. Dalam kondisi apapun tetaplah berbuat baik. Sekecil apapun. Hitungannya berapa? Harus perpuluhan atau apa? Ini kalau ngomong teologi di ajaran gereja Katolik sebenarnya tidak terlalu mengharuskan soal perpuluhan. Tapi pada kita lebih pada semangat memberi, berbela rasa. Itu yang kita lakukan. Bisakah memberi dalam bentuk uang? Bisakah membeli dalam bentuk kemampuan kita? Itu juga perlu kita lakukan. Seperti itu. Mas Filip, perlukah urban farming kalau memulai sekarang dalam kondisi seperti ini? Repot ya, Lip. Seharusnya itu menjadi bagian dari program mitigasi yang kita lakukan beberapa waktu sebelum kondisi ini terjadi. Sehingga itu menjadi satu kondisi yang bisa sebagai sebuah program untuk mengantisipasi memitigasi kondisi yang kita hadapi sekarang. praktiknya seperti apa? Kalau Mas Yustinus bicara, praktiknya seperti apa lumbung pangan dalam kondisi sekarang? Kalau kondisi pola lumbung pangan ini memang secara practicality banyak terjadi di daerah pedesaan. Saya pernah masuk ke desa-desa di Jawa Tengah, desa-desa di Toraja, itu melakukan hal yang seperti ini. Nah, tapi praktiknya apakah tetap bisa dilakukan? Kearifan lokal di desa memungkinkan itu untuk terjadi. yang menjadi pertanyaan bagaimana praktik itu dilakukan di area urban atau di area perbukaan. Nah, yang saya idekan adalah bagaimana mengorganisir komunitas, misalnya komunitas yang berdomisili di situ, bagaimana kita melakukan, mengumpulkan itu sebagai sebuah dana siaga atau sebuah logistik untuk disiagakan di waktu-waktu tertentu. bisa dengan berbasis lingkungan, bisa berbasis RT. Nanti suatu saat kalau ada keluarga atau anggota dari RT itu warga-RT atau warga lingkungan yang membutuhkan, itu bisa dialokasikan ke sana. Saya kira itu yang bisa kita lakukan secara sederhana. Kalau bisa jauh lebih baik dari itu, saya kira akan jauh lebih baik lagi. Kemudian dari Mas Danang nanti bisa share bagaimana membangun ketahanan pangan dengan pola agri-culture dan agri-bisnisnya. Nanti sesudah sesi-sesi pertanyaan mungkin Mas Danang bisa sedikit share. Danang ya? Oke, sip. Kemudian pertanyaan dari Mbak Ayu, ini saya melihat 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang tersisa di vis layar saya ada 25. Harusnya ada lebih ya? Oh lebih sih, ada di page 2, sorry. Saya enggak melihat page 2. Halo teman-teman KMK yang hadir dalam diskusi ini. Terima kasih sudah hadir. Juga teman-teman yang lain. Mas Peter, selamat datang. Ini pegiat di Prima Dana Arta. Kalau teman-teman KMK masih aware dengan Pur Gemain Venta, Mas Peter ini salah satu ketua Gemain Venta di zaman-zaman saya dulu. Ya, benar kan? Oke, sip. Bukan pertanyaan Mas Dito. Sampai yang pertanyaan. Bentar, generasi sandwich tadi. Generasi sandwich aku belum jawab. Kalau generasi 40 ke atas seperti kita, itu generasi kopi letak aja kalau kita. Atau mi letak lah. Atau nyemek-nyemek gitu ya. Nah, generasi sandwich itu ada dalam usia peralihan. Peralihan itu artinya apa? Baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, mulai memasuki masa kerja. Ketika mulai memasuki masa kerja, itu mereka dihadapkan dalam kondisi, oke, saya baru lulus, kapasitas saya masih seperti ini. Sementara tuntutan kebutuhan yang ada di luar, itu misalnya sangat banyak. Tuntutan untuk kita berperilaku konsumtif, tuntutan bagi kita misalnya baru menikah dan harus segera punya rumah supaya kita bisa tinggal bersama keluarga. Tuntutan yang lain, misalnya cicilan, kemudian membantu orangku, dan lain-lain. itu akan sangat menjadi perhatian bagi generasi sandwich. Dikatakan sandwich itu karena dia terpepet di antara kondisi ini. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk generasi sandwich, ini sangat bermanfaat juga bagi teman-teman yang masih kuliah. Satu, resource terbesar dari diri kita sendiri itu adalah kompetensi kita, kapasitas kita. Itu yang harus kita tampilkan dan kita perkuat. Itu pertama-tama. Tidak kita berpikir soal yang eksternal diri kita, uang, resource, dan lain-lain. Yang pertama-tama harus kita pikirkan adalah internal diri kita. Kompetensi yang harus kita bangun, kapasitas yang harus kita bangun, itu yang harus selalu kita asah. Yang kedua, kita tidak, kita perlu untuk tidak terjebak dalam pola perilaku konsumtifisme. Artinya apa? Kita tersedot dalam pola-pola perilaku yang lebih banyak spending. Karena apa? Misalnya genre milenial hari ini itu kadang-kadang seringkali banyak orang mengatakan sebagai easy spending, gampang keluar duit, gampang keluar duit. Oh ini ada produk yang dispen habis-habisan, beli lagi gadget, baru beli lagi. Itu kita jangan terjebak dalam pola-pola seperti itu. Dan yang terpenting adalah kita bisa melakukan perencanaan keuangan secara smart. Smart planning, smart spending, itu yang perlu kita lakukan. Nanti kalau memerlukan, kebetulan saya pernah menulis mengenai generasi sandwich ini, bagaimana Gen Y versus galau finansial. Di sini bagaimana yang ditanyakan oleh Mbak Ayu tadi, apa sih yang harus dilakukan Gen Y untuk bisa mempersiapkan, bisa beradaptasi dengan galau finansial seperti ini. Nah beberapa hal tadi yang saya sebutkan, antara lain adalah satu, memperkuat kompetensi diri, kapasitas diri. Dua, jangan terjebak dalam pola perilaku konsumtivisme. Ketiga, back to planning, selalu start dengan planning. Gitu. Terima kasih. Eh, jangan dibocorin sama orang kantor ya, rumusnya. Oke, Teo silahkan. Satu lagi mas ya, pertanyaan dari mas Bima. Cicilan atau piutang dalam kondisi seperti ini, apakah harus dibayar dengan dana cadangan? Lalu Mbak Gita dan Kak Irin juga tanya, di tengah kondisi seperti ini apakah untuk membuka bisnis baru saat adalah saat yang tepat atau masih tunggu situasi? Atau siap-siap dulu. Dua pertanyaan itu. Oke, terima kasih. Mas Bima dan... Mas Bima. Bima dari mana ya? KMK ya? KMK. KMK, oke. Mas Bima, apakah dalam kondisi seperti ini... Eh, gila lu. Lu masih kuliah, udah punya cicilan ya? Bebat ya. Cicil apa ini? Cicil vila ya? Oke. Mas Bima, Pak Nestu. Yes. Dalam kondisi seperti ini, apakah cicilan atau piutang menggunakan... Dalam kondisi seperti ini, apakah cicilan atau piutang kita utang, kita perlu membayar dengan dana cadangan. Sebaiknya tidak. Karena dana cadangan dikondisikan untuk kondisi yang lebih ekstrim lagi. Makanya tadi saya sebutkan, dalam kondisi seperti ini, teman-teman yang perlu dilakukan ketika punya kewajiban angsuran, di kooperasi kah, atau di bank kah, atau di lembaga keuangan yang lain, datangi lembaganya, diskusikan untuk refinancing, rescheduling. Misalnya tenornya 12 bulan. Oke, dengan kondisi kayak gini saya nggak bisa 12 bulan. Saya bisanya 24 bulan. So, why not? Negosiasi bisa terjadi di situ. Negosiasi soal tenor atau skedulnya, jangka waktunya, dua negosiasi soal pokok angsuran. Pokok angsuran, mungkin bunganya susah dinegosiasi, pokok angsuran yang minimal. Oke. Implikasinya apa? Ketika pokok angsuran diperkecil, itu implikasinya juga periodisasi waktu, atau tenor tadi juga akan menjadi memanjang. Yang tadinya 12 bulan bisa menjadi, misalnya, 18 bulan misalnya. Nah, itu kemungkinan yang terjadi. Jangan menjadi tidak pede. Kebetulan, saya mengelola Koperasi Kredit Dian Padua di Cipanggis, Depok. Kami selalu bilang kepada anggota kami, ketika kamu punya masalah, datanglah pada kami. Yuk, kita temukan solusi itu bersama. Kita diskusikan bersama apa solusi terbaik buat masalah yang sedang kamu hadapi. Entah itu dalam bentuk reskeduling, entah dalam bentuk misalnya kita memberikan, oke, coba kita pokoknya diperkecil dulu. Nah, dalam kondisi sekarang ini, kita melakukan relaksasi kredit. Relaksasi kredit, contohnya, bagaimana ini dalam primer saya, mungkin nanti Mas Peter dengan Kredit Union Prima Dana Arta di Surabaya bisa cerita, programnya seperti apa dalam kondisi pandemi seperti ini. di Kredit Union kami, Dian Padua, di Cimangis Depok, ini ada Mbak Tiwi yang tim saya di sini, ada Mbak Egi tim saya juga, itu kita melakukan relaksasi kredit dalam bentuk misalnya, kalau anggota, pada saat anggota datang kepada kami, kami juga akan bilang, kenapa kok sampai tidak bisa cicil? Nah, kita akan track dulu. Kita memberikan keringanan, oke, kalau gitu bunga satu bulan ini bisa jadi, oke, kita skip saja, tetap bayar di bulan berikutnya. itu yang kami lakukan seperti itu. Tentu saja kita juga harus identifikasi anggota-anggota yang terdampak dalam krisis COVID ini. Karena apa? Kalau tidak terdampak dan ternyata mereka melakukan itu, sebetulnya kan itu tidak tepat sasaran program. Mbak Irin, di Malang, dan Mbak Gita, apakah perlu dalam kondisi seperti ini kita membuka bisnis baru? Kalau misalnya melihat dalam Aksara Cina, Aksara Cina yang bunyinya krisis itu memiliki dua makna. Jadi, kalau dilihat dari begini, itu artinya masalah. Kalau dilihat dari angle yang lain, itu artinya peluang. Jadi, dibalik semua krisis, itu selalu ada peluang. Nah, peluangnya seperti apa? Kalau dalam bisnis seperti ini? Saya melihatnya sekarang yang sedang mulai menjamur adalah bisnis yang berbasis online. Semuanya bisa dikendalikan dari rumah. Seperti bagaimana distribusi barang dari rumah. Yang sekarang apalagi tidak ngomong soal pandemi, kita ngomong soal kondisi, kita berhadapan dengan kondisi pandemi, pada saat yang sama kita berhadapan dengan kondisi bulan Ramadan, di mana banyak kebutuhan untuk menyediakan takdir. Nah, bayangkan, menyediakan takdir itu bisa menjadi peluang. Yang tadinya kita harus warungnya atau lapaknya dijajar-jajar di pinggir jalan, kan sekarang gak boleh karena physical distancing. Nah, sekarang bagaimana saya dengan komunitas di RT saya, komunitas di lingkungan saya, komunitas di wilayah saya, setiap hari saya promosi. Jam 12, jam 1 siang saya kirimkan, hari ini saya sedia ini untuk takdir. Itu tetangga saya melakukan itu. Tadinya dia gak berbisnis. Dalam kondisi biasanya dia hanya bisnis itu pada saat bulan Ramadan menyediakan takdir. Nah, sekarang menyediakan takdirnya dengan menggunakan alat-alat digital, menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp group. Dia bisa waro-waro ke grup PKK, grup pengajian, grup apa-apa. Nah, ini menjadi peluang yang baru. Cara berbisnis yang baru. Karena cara berbisnisnya berbisnis zaman now, now mahuwae. Nah, itu yang menjadi pola pendekatan yang perlu kita kita coba pikirkan dalam kondisi yang seperti ini. Selalu ada cara-cara yang breakthrough atau terobosan yang bisa kita lakukan dalam kondisi ini. Seperti saya sudah memasuki kondisi working from home 7 minggu. Saya berpikir 7 minggu buset. Kita mabuk karena zoom meeting ya. Hampir tiap hari itu ada zoom meeting dari kantor. Terus karena 7 minggu dan kita melakukan di rumah, paper work itu gak ada antientinya. Itu bikin pusing. Nah, gimana caranya saya juga bisa refresh. Akhirnya saya punya ide. Bagaimana menuntaskan ide atau cita-cita penulis buku yang sudah tertunda bertahun-tahun. Oke, saya punya waktu yang bisa saya atur secara fleksibel. Ini akan saya lakukan. Dan itu akan menjadi target saya akhir tahun ini. At least 1 buku akan terbit. Soal modal, aku mikir sih. Tapi saya tidak pernah khawatir. Saya anggota kredit union. Thank you. Promosi Siti. Gak popo kan? Gak apa-apa, Yorio. Mas Heru ini dari CU Sawiran. CU yang the best di Jawa Timur. Di posisinya di Malang. Oke, Theo. Oke, yang berikutnya, Mas. Untuk pertanyaan terakhir adalah dari Mas Joshua. Bagaimana ini oh, sama terakhir Mas Guru ya. Mas Joshua tanya ini, gimana kalau misalnya untuk menyiasati suatu keluarga yang sudah terpuruk atau tidak punya penghasilan sama sekali. Apa yang harus dilakukan oleh sang keluarga? Lalu, pertanyaan terakhir dari Mas Guru. Mohon izin bertanya, kapan pandemik ini berakhir? Kapan kah kehidupan normal bisa dirasakan? Kalau menurut pendapat Mas Hito, kalau mengembangkan usaha bisnis terkait kebencanaan? Apakah boleh mengembangkan usaha pembuatan masker? Itu pertanyaannya yang kedua tadi pertanyaannya siapa? Yang terakhir? Mas Guru? Mas Guru. Oke. Bisnis. Yang dari Mas Joshua dulu. Joss, nanti jabri aja pakai WA. Bagaimana? Kalau tanya-tanya di sini ya. Oke. Loh, aku sebenarnya membutuhkan sharing dari Mas Hito dan juga para teman-teman sekali ya. Bagaimana kondisi keluarga yang terpuruk secara total? Nah, kondisi yang terpuruk secara total, kita memperhatikan kalau dalam kondisi seperti ini ada before disaster. Kalau before disaster, perencanaan-perencanaan tadi yang kita lakukan. Kondisi pada saat disaster, kemudian itu ada hal-hal yang kita lakukan. Tadi yang seperti saya di slide-slide awal. Nah, kondisi post-disaster untuk rehabilitasi dan recovery ini, apa yang perlu kita lakukan? Kalau dalam kondisi keluarga terpuruk, dalam kondisi kita masih dalam kondisi disaster, saya anggap kondisi pandemik ini sebagai kategorinya kayak disaster ya. Tidak ada yang lain kalau selain kita memberikan uluran tangan dan bantuan kemanusiaan. Karena apa? Kondisi krisisnya masih harus dihadapi paling tidak sampai beberapa waktu ke depan. Misalnya dia membutuhkan pekerjaan. Apakah dalam kondisi hari ini ada tempat-tempat yang bisa menyediakan lapangan kerja di saat banyak orang di layoff? Beberapa tempat ada di sektor informal. Hari ini mulai tadi malam hampir tengah malam saya sedang berdiri dengan teman-teman dari Semarang ada satu keluarga yang terlantar. Terus kami coba kontak dengan teman-teman pengurus wilayah NU di sana bagaimana ini ini bisa dibantu. Karena apa? Mungkin dalam kondisi sebulan dua bulan dikasih makan bisa. Tapi dalam kondisi yang jangkanya waktu lebih panjang tidak mungkin kita harus memberikan ikan secara terus-menerus. Panjang yang harus diberikan. Nah bagaimana salah satu salah dua anggota keluarga ini itu bagaimana kita bisa channelkan supaya dia memperoleh lapangan pekerjaan. Jadi pada saat kondisi krisis pada saat kondisi bencana tindakan humanitarian atau kemanusiaan itu yang perlu dilakukan. Tapi pelan-pelan itu harus bergeser ke aspek-aspek yang sifatnya pengembangan ekonomi keluarga, pengembangan ekonomi individu supaya apa? Mereka juga bergerak kembali normal. Kondisi mereka juga normal. Sementara dari orang yang memberikan bantuan, nggak selama-lamanya mereka memberikan bantuan, tapi sudah bisa memberdayakan. Itu Bang Joss. Nah Mas Buruh yang di Jerman ini soibnya Mas Filip ini dulu di Yesuit Refugee Service. Kapan pandemi akan berakhir? Boleh tanya sama Roma Irama yang akan mengatakan. Hanya rumput yang bergoyang yang tahu. Saya sih berharap ya secepat-cepatnya berakhir Mas. Sampai juga ingin berharap secepat-cepatnya berakhir kan. Supaya bisa jalan-jalan lagi. Ya saya kira itu. Kemudian kalau bicara bisnis apa yang harus dilakukan? Bisnis apa yang bisa diinisiasi dalam kondisi seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi banyak peluang yang bisa kita lakukan. Mau bisnis online, mau bisnis penyediaan alat kesehatan. Kalau Sampian sudah punya jaringan supply chain-nya dan sudah pegang itu saya kira itu bisa dilakukan. Tapi saya akan selalu menyarankan bagaimana bisnis itu dilakukan sebagai sebuah bisnis yang berkeadilan. Karena hukum demand dan supply itu kadang-kadang sangat sadis ya. Di saat barang terbatas, kebutuhan banyak, harga dinaikkan setinggi-tingginya. Satu contoh, masker saja, harganya bisa naik lima kali lipat yang kemarin. Saya tidak berharap kita bisa tidak tidak etis rasanya ketika kita mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Bahwa kita mengambil untung, ya itu pasti. Karena apa? Kita harus survive dari itu. Margin itu kita gunakan untuk memperkuat ekonomi kita juga. Tapi kita, ketika kita menerapkannya secara berlebihan, saya kira itu mengingkari prinsip ekonomi berkeadilan. Itu kalau dari saya sih, Mas. Tapi Mas Guru pasti punya lebih banyak apa ilmu colongan yang bisa di-share sembari kuliah doktoral di Jerman. Nanti kapan-kapan kita bisa undang jadi narasumber, ya Mbak Srid, ya? Oke, terima kasih banyak Mas Dito atas semua jawaban-jawabannya. Ini ada minta Mas Dito untuk sharing CU-nya, Mas. Oke. Ya, terima kasih. Ini sebetulnya yang bisa sharing CU banyak di sini. Ada Mas Peter, ada Mas Heru, tapi saya akan cerita. Apa itu CU, Koperasi Kredit atau Kredit Union? Teman-teman kalau mendengar istilah Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam itu kadang perlu dibedakan. Saya akan menggunakan istilah CU atau Kredit Union kalau teman-teman supaya apa. Karena CU itu maknanya krediri itu berasal dari kata kepercayaan. Union itu adalah orang-orang yang saling berkumpul. Dan ini artinya sekumpulan orang-orang yang berkumpul dan saling percaya dan mereka mencoba memobilisasi sumber daya supaya bisa bermanfaat bagi kesejahteraan mereka semua sebaik secara sosial maupun secara ekonomi. Dan akan Kredit Union berawal dari revolusi industri di Eropa pada tahun sekitar akhir abad ke-19 itu di kota Plammersfield di Jerman. Itu ada seorang wali kota yang namanya Rai Fession. Rai Fession itu dia mengalami kondisi saat itu krisisnya adalah krisis kemiskinan pada era revolusi industri. Banyak buruh tidak diupah dengan layak kemudian sementara kapitalis-kapitalis menindas pengusaha semakin kaya yang miskin semakin miskin. Kondisi seperti itulah yang pada akhir abad 19 memunculkan Paus Pius memunculkan ajaran sosial gereja katolik yang pertama yang disebut dengan dokumen Krerum Loparum. Di Plammersfield di Jerman Rai Fession mengalami kondisi itu. Sebagai wali kota dia tidak bisa seperti tadi kalau saya bercerita kepada Bang Joss dia tidak bisa terus-menerus memberikan makan tiap hari kepada masyarakatnya warga kotanya. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa ter-empower tanpa saya harus memberikan tiap hari memberikan makanan. Lama-kelamaan kas kota bisa habis. Lama-kelamaan kantong saya bisa habis. Yang dia lakukan adalah dia membentuk satu inisiasi organisasi yang sekarang dikenal dengan sebutan Credit Union. Bagaimana orang-orang berkumpul mengumpulkan sumber daya berupa keuangan atau logistik untuk dipinjamkan kepada teman-teman yang lain. Gerakan Credit Union ini di Indonesia bermula di awal tahun 1970-an ketika itu sekelompok aktivis secara spesifik aktivis muda katolik di era 60-an dikirim oleh beberapa gurunya beberapa pater yesuit itu untuk belajar mengenai pengelolaan ekonomi sosial ekonomi di Thailand. Kembalinya kemari mereka membentuk dengan apa yang disebut dengan cucu Credit Union Conseling Office yang sekarang menjadi induk kooperasi kredit yang bermarkas di Jakarta. Disitulah awal-mula gerakan Credit Union di Indonesia di era modern dijalankan. Sebetulnya pada awal abad ke-20 ada seolah asisten medana berkebangsaan Belanda di Purwakarta yang mau membentuk Credit Union semacam kooperasi. Tapi dengan teori Credit Union yang banyak mengorganisir masyarakat di kalangan akar rumput pemerintah India Belanda takut sehingga dia tidak diminta membentuk kooperasi tapi bentuk labang. Itulah yang menjadi cikal bakal BNI sekarang. Nah, sementara gerakan Credit Union akhirnya pupus dan muncul kembali di era tahun 70-an awal. Nah, disitulah bermuncul mulai di tahun 1970-an awal dan hingga sekarang di seluruh Indonesia ada sekitar 900 Credit Union primer. Itu yang terdaftar di data INCOVID Induk Kooperasi Kredit. Apa bedanya Credit Union dengan kooperasi simpan pinjam yang lain? Kalau kooperasi simpan pinjam yang lain tentunya teman-teman sering menjumpai ini di pohon di pohon-pohon kalau di pohon-pohon itu biasanya selain ditempel kampanye itu juga ditempel dengan yang istilahnya Anda butuh uang 100 juta datang bawa BPKB dalam waktu 30 menit uang akan cair. Seperti itu biasanya ada bentuk-bentuk kooperasi simpan pinjam yang seperti itu atau leasing-leasing yang seperti itu. Credit Union mengawali semuanya dengan pendidikan jadi anggota yang masuk ke kooperasi kredit selain menabung simpanan pokok wajib sukarela dia juga diberikan pendidikan apa itu kehidupan berkooperasi bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan demikian dia bisa memanfaatkan produk-produk Credit Union secara baik contoh Credit Union yang sudah berkembang kalau saya bisa katakan itu punyanya yang dikelola Mas Peter Megantara sebagai salah satu pengurusnya di CU Primadana Arta di Surabaya kemudian Mas Heru Agustinus Heru dari teman KMK juga dari Fakultas Ekonomi Angkatan 94 satu angkatan dengan saya itu di CU Sawiran di Malang yang didirikan oleh Promo Willy CDD nah ini adalah salah satu salah dua best practice-nya Credit Union di Jawa Timur nah kalau Credit Union yang sudah berkembang itu program-programnya itu gak cuman simpanan pokok wajib sukarela gak cuman pinjaman tapi juga ada program-program lain misalnya program simpanan pendidikan simpanan kesehatan kemudian pinjaman pendidikan pinjaman kesehatan bisa jadi nanti dia punya yang namanya Sikagi simpanan kawir lagi nah bisa jadi itu tapi saya tidak tahu itu sesuai atau enggak dengan semangat kita biasanya Filip ngapain kamu garuk-garuk kepala gitu kan ini gak berlaku buat kamu nah ada produk-produk di tiap Pred Union Primer itu pasti berbeda karakternya karena menyesuaikan dengan kebutuhan anggotanya nah ini seperti ini nah seperti itu ada pendidikan yang diberikan pendidikan mengenai ekonomi rumah tangga mengenai pengelolaan keuangan keluarga bahkan memberikan training-training mengenai kewirausahaan nah ini nanti Mas Peter Mas Heru ini mungkin nanti perlu dialokasikan sesi khusus untuk bercerita kredit union apa hubungannya kredit union dengan gereja bapak kredit union di Indonesia itu adalah Romo Karl Albrecht SJ itulah salah satu yang mengirim aktivis-aktivis muda katolik untuk belajar kredit union di Thailand pada awal 70-an Romo Albrecht ini saya tidak sempat berjumpa tapi pada tahun 97-98 sekitar 90-an pertengahan dia dikirim tugas misi di Timor Leste dan dia meninggal di pasturan pada saat perusahaan Bili tahun 97-98 yang saya masih sempat bertemu adalah kolega beliau Pater Dikstra Pater Dikstra juga salah satu pendiri kredit union di Indonesia Pater Dikstra SJ kebetulan saya sempat bekerja di salah satu lembaga yang diinspirasi oleh Pater Dikstra yaitu Bina Swadaya Bina Swadaya ini pendirinya juga salah satu orang yang dikirim untuk belajar kredit union di Thailand pada era-era 1970-an sehingga kebetulan kantor kami juga satu gedung Bina Swadaya dengan operasi kredit Indonesia itu satu gedung jadi ketika saya berkenalan dengan kredit union itu adalah ketika saya pertama kali masuk ke Jakarta hijrah ke Jakarta dari Surabaya ke Jakarta karena mengadu nasib saya bekerja di Bina Swadaya di depan ruangan saya itu adalah salah satu kredit union ini timnya ada di sini kayaknya Mbak Sisi mungkin ada di sini itu kredit union takera itu yang dibentuk oleh karyawan in COVID disitulah saya belajar 20 tahun yang lalu sempat menjadi pengurus sempat menjadi anggota kelompok hingga sekarang saya diminta untuk menjadi ketua pengurus untuk sebuah kredit union primer di Depok bagaimana peran gereja sebetulnya kredit union itu adalah lembaga sosial ekonomi yang disarankan oleh gereja karena apa kalau kita berbicara komisi PSE KWI itu salah satu empat salah satu dari empat misinya adalah mengembangkan keuangan mikro di Indonesia tandemnya siapa kredit union kredit union dan PSE itu adalah gerakan yang bersaudara kandung dari dukungan gereja internasional Paus Benedictus XVI dalam ensikliknya yang berjudul Karitas Inveritate itu menyebutkan bahwa kredit union itu adalah alat pemberdayaan ekonomi umat sementara gereja katolik di Indonesia dalam surat gembalanya sekitar kalau tidak salah tahun 2014 atau 2015 itu menyarankan dan mempromosikan kredit union untuk memperkuat ketangguhan atau keberdayaan ekonomi masyarakat tapi hal positif ini juga sering dimispersepsi oleh masyarakat secara umum bahwa kredit union itu sebagai alat gereja untuk kristinisasi nah disinilah adalah ladang karya teman-teman seperti Mas Peter Mas Heru untuk membuktikan bahwa kredit union itu yang terinspirasi oleh ajaran sosial gereja itu melayani masyarakat secara luas saya bahkan berbicara di depan anggota kredit union primer saya kalau memang kredit union itu misinya pada hari ini secara tegas mengatakan hanya khusus untuk umat katolik saja maka saya adalah orang yang pertama keluar dari kredit union tapi saya tidak menemukan itu sehingga sampai sekarang saya masih menjadikan kredit union sebagai alat salah satu alat untuk memperdayakan ekonomi masyarakat kecil-kecilan tetap dilakukan saya kira itu tambahan dari saya untuk memperkenalkan kredit union ini permintaan Mbak Mega terima kasih Mbak Mega terima kasih mas Tito terus sekadar berbagi dari Mbak Mega juga kalau di Ikan Bera ada foodbank mungkin ini seperti lumbung pangan yang memiliki kelebihan pangan menabung di kotak dekat pasar sualayan yang berkekurangan bisa mengambil dari kotak tersebut nah ini juga berkaitan sama dari Mas Filip tadi ngabari bahwa mungkin sebaiknya ada lumbung pangan untuk next session kan ada Mas Filip jadi pembicara mungkin nanti bisa dimasukkan ya Mas Filip ya yang ingin tahu lebih lanjut tentang kredit union bisa Jafri Mas Tito siapa tahu nanti membutuhkan dan untuk Mbak Astrid terima kasih banyak sekali lagi kita akan bertemu lagi di session yang berikutnya dengan mas Kian di tanggal 7 Mei atau tanggal 8 Mei nanti kita pastikan habis ini kita share di WhatsApp lagi ya untuk pendaftarannya seperti hari ini kita tepuk tangan lagi boleh tepuk tangan kalau ada yang kurang puas atau ada pertanyaan yang akan ingin menyusul boleh boleh langsung ditanyain kita bisa diskusi di grup KMK kita seperti biasa di alumni KMK pada intinya dalam keadaan pandemi seperti ini kita harus bisa mempunyai ladang cadangan jadi mungkin saat ini sudah terlambat kalau teman-teman ada yang belum punya ladang cadangan tetapi jangan khawatir di saat-saat seperti inilah kita berlatih untuk nextnya untuk saat ini ya pasti Tuhan memberkati lah kita pasti akan baik-baik saja saat ini percayalah oke terima kasih